Intro Oke teman-teman, kembali lagi di channel My Existime Indonesia Di sini saya akan memberikan cara membersihkan kulkas dengan peralatan dan bahan seadanya Oke untuk langkah pertama itu kita bereskan barang-barang yang ada di atas kulkas terlebih dahulu Tujuan dari memindahkan barang-barang di atas itu untuk memudahkan kita dalam proses pembersihan kulkas tersebut Oke setelah kita bersihkan, jangan lupa kita matikan kulkasnya terlebih dahulu Oke setelah kulkas dimatikan, terus kemudian kita keluarkan barang-barangnya terlebih dahulu Fungsi mengeluarkan barang-barang tersebut untuk memudahkan proses pembersihan laji-laji kulkas nantinya Terus kita juga bisa melihat mungkin ada makanan-makanan atau minuman-minuman yang sudah expired Ataupun yang sudah tidak layak untuk kita konsumsi lagi Selanjutnya kita beralih ke rak-rak di pintu Bisa dimulai dari bawah dan ke atas untuk memudahkan dalam pengamaran barang-barangnya Terima kasih telah menonton! Untuk telur sendiri bisa dipisahkan di wadah lain yang lebih besar untuk meminimalkan pecahnya telur yang tidak diinginkan Langkah selanjutnya itu kita lepaskan laji-laji yang ada di dalam kulkas Untuk nantinya dipersihkan atau dicuci di tempat lain Setelah melepaskan laji-laji tersebut kita dapat melepaskan juga untuk rak-rak yang ada di pintu kulkas Setelah kita keluarkan semua laji-laji Terus kita bersihkan bagian jalannya Untuk pembersihannya hanya menggunakan spon sama sabun cuci piring Untuk airnya itu kalau bisa menggunakan air hangat Tips untuk pembersihkan bagian dalam itu Kalau bisa sponnya itu jangan sampai ada airnya Kita peras sampai benar-benar kering dan bisa gusannya saja Langsung saja kita gosokkan Kita basahi spon dengan sabun dan peras supaya tidak terlalu basah Dan selanjutnya kita dapat menggosokkan spon tersebut ke dalam kulkas secara merata Sampai kotoran-kotoran yang terlihat benar-benar terangkat Setelah kita bersihkan terus kita keringkan menggunakan lap bersih Langkah selanjutnya kita dapat mengelap residu dari sabun tadi dengan kain lap kering dan bersih Sampai residu sabun tadi hilang dan sampai dirasa bagian dalam kulkas sudah benar-benar bersih dan kering Setelah bagian dalamnya selesai kita lanjut ke bagian pintunya Setelah bagian dalam kita bersihkan selanjutnya kita dapat membersihkan bagian pintu kulkas dengan cara yang sama Mulai dari membersihkan dengan spon yang sudah diperas agar tidak terlalu basah Dan lanjut dikeringkan dengan lap kering dan bersih Terima kasih telah menonton! Setelah bagian pintu kulkas selesai kita lanjutkan lancin-lancin Untuk pencucian lancinnya sama kita menggunakan sabun cuci piring dan spons Dan kalau bisa itu airnya menggunakan air yang hangat Selanjutnya kita dapat melanjutkan dengan mencuci rak-rak dan lancin-lancin kulkas Untuk langkah ini pastikan kita menggunakan sabun yang lembut dan air hangat Pencucian harus dilakukan hingga semua bagian benar-benar bersih Dimulai dari menghilangkan kotoran yang paling membandel Kita harus memastikan bahwa semua noda dan kotoran yang sulit dipersihkan dihilangkan terlebih dahulu Kemudian kita bisa beralih ke membersihkan kotoran yang lebih ringan Pastikan setiap sudut dan celah, rak, serta laci juga dipersihkan Dengan seksama agar kulkas kita tidak hanya terlihat bersih Tapi juga higienis untuk menyimpan makanan Setelah kita cuci, terus kita keringkan pengguna tanap yang besar Setelah kita selesai mencuci rak-rak dan laci-laci kulkas tersebut hingga yang benar-benar bersih Langkah berikutnya adalah mengeringkannya dengan hati-hati Gunakan lap yang kering dan bersih untuk memastikan bahwa tidak ada sisa air yang tertinggal Usap dengan perlahan, setiap permukaan, sudut, dan celah, rak, serta laci Sehingga semua bagian benar-benar kering Setelah kita keringkan, terus kita pasang kembali Untuk laci-lacinya Setelah mengeringkan rak-rak dan laci-laci kulkas tersebut Kita dapat lanjut memasang di kulkas yang dapat dimulai dari laci-laci di pintu kulkas Dan dilanjut rak-rak yang ada di dalam kulkas Oke setelah kita pasang laci-lacinya Kita nyalakan dulu kulkasnya Supaya suhu yang ada di dalam itu dimulai Setelah suhu kulkas di dalam udah kembali dimulai Baru kita masukkan barang-barangnya kembali Setelah memasang rak-rak dan laci-laci di kulkas Langkah selanjutnya, kita dapat memasukkan barang-barang yang sudah dikeluarkan tadi Ke dalam kulkas kembali Dalam memasukkan barang-barang di kulkas sendiri Dapat sesuai dengan referensi masing-masing Setelah kita bersihkan dalamnya Jangan lupa luarnya juga kita lap-lap Setelah memasukkan barang-barang tadi ke dalam kulkas Kita dapat membersihkan bagian luar kulkas Dengan mengelapnya menggunakan kain yang bersih Setelah kita bersihkan bagian luarnya Jangan lupa kita kembalikan barang-barang yang ada di atasnya Setelah mengelap bagian luar kulkas Kita dapat mengembalikan barang-barang yang tadinya ada di atas kulkas Kembali ke tempatnya seperti sebelumnya Oke teman-teman, sekian video cara membersihkan kulkas dari saya Untuk video cara membersihkan freezer Kalian tunggu videonya di channel kami untuk video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya